SMP Negeri 10 Pontianak Selatan Kelompok 3 Untuk Bioteknologi Pengolahan Pangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kelompok 3 Perwakilan dari Sekolah SMP Negeri 10 Kota Pontianak Yang beranggotakan saya Narazenya Syekah Saya Febri Vivia Safitri Saya Sandli Seperti yang kita tahu Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memanfaatkan malu kehidup Contohnya, jamur, bakteri, dan virus Nah, dalam video ini Kami akan menjelaskan tentang cara membuat Kote Cheese Ginger Fashion Atau keju yang lembut Dengan bentuk berupa sekumpulan dadi Dan rasa yang sedikit asam Dan juga rasa pedas dari jahe Tujuan kami membuat Kote Cheese Ginger Fashion Adalah untuk memperkenalkan kepada halayah Sebuah makanan yang cocok untuk program diet Dan juga kaya akan manfaat Dalam pembuatan Kote Cheese Ginger Fashion Kami membutuhkan beberapa alat dan bahan Yuk ikutin terus Alat yang kami gunakan adalah panci Sepatula Pembuatan Parutan Sendok Mangkok kecil Mangkok sedang Dan yang terakhir adalah Kain tipis sebagai penyari Ada pun bahan yang kami gunakan Ialah Satu liter susu Lima sendok makan perasan air lemon Dua sendok makan garam dapur Atau matrium kualida Cuka makan Atau asam astetan Dan yang terakhir adalah jahe Konsep sains atau IPA Yang kami gunakan dalam Pembuatan Kote Cheese Ginger Fashion Adalah bioteknologi konvensional Yaitu fermentasi Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikutin terus Sebelum niat Ada yang dibikin siat Langkah pertama Kita membuat air asapnya terlebih dulu Pada air asapnya terlebih dulu Dan dipersekah Tidak sebagai hukum masakan saja Jahe juga berperan penting Dalam menjaga kesehatan dulu Contohnya Dalam mengurangi Penyakit pencernaan Maaf Dan juga mengurangi sel kangen Lalu Penas jahe yang sudah diparut Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Jika sudah, ini lagi air, selanjutnya, masukkan susu ke dalam kacau. Lalu, di depan kacau, agar proses radiosinya berlangsung. Aduk hingga suhu susunya hangat atau sekitar 40 derajat celcius. Alasan kami menjalankan memakai susu remover, karena biasanya yang memiliki GJ ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan program GEN. Nah, di dalam susu remover, mengandung vitamin D yang mampu membantu menjaga berasadar tubuh. Setelah suhu hangat atau sekitar 40 derajat celcius, masukkan garam. Masukkan proses lemon. Lalu, juga. Lalu, juga. Sebelumnya, kami sudah membuat foto cheese yang sudah jadi. Hanya saja, belum kami saring. Karena proses melimpannya membutuhkan waktu yang cukup lama, 30 menit sampai 2 jam. Ini dia proses penyanyiannya. Ini dia proses penyanyiannya. Saring hingga air tidak menutup lagi. Setelah disaring dan air tidak menutup lagi, pindahkan ke dalam warna. Di sini, kami tidak menutupnya begitu kering, karena kami suka tekstur yang agar sedikit cair. Tidak, kami mengatakan bahagian berasal. Jangan mengatakan bahagian berasal. Inilah dia hasil taruhnya. Kota Ginger Fashion tidak hanya sebagai program dia saja. Karena di dalamnya mengandung jahe, jahe sangat bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Fermentasi dalam eksperimen kami adalah proses di mana mikroorganisme, seperti bakteri asam laktat, mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Asam ini menurunkan pH susu, menyebabkan koagulasi protein. Dalam beberapa metode pembuatan Kotechis, bakteri starter digunakan untuk memfermentasi susu. Kotechis adalah jenis keju segar yang dibuat dari dadi susu. Keju ini dikenal dengan teksturnya yang lembut dan berbutir. Kotechis umumnya memiliki rasa yang asam. Keju ini sering dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang menjalankan program diet. Karena rendah kalori, tinggi protein, dan kaya akan nutrisi. Sedangkan jahe, jahe adalah rempah yang sering digunakan dalam masakan dan pengobatan tradisional. Rempah satu ini memiliki banyak manfaat. Antara lain, memperbaiki pencernaan, mengurangi nyeri otot, menurunkan kadar gula darah, dan masih banyak lagi. Jadi, alasan kami menggabungkan Kotechis dengan jahe agar menciptakan rasa baru dan juga menambah khasiat bagi pengonsumsinya. Kita dapat memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita menjadi lebih bermanfaat. Salah satunya, memanfaatkan mikroorganisme untuk fermentasi dan menghasilkan Kotechis yang sangat baik untuk kesehatan. Sekian, materi yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat dan ilmu itu jangan terhenti di kamu. Terima kasih telah menonton!